Dalam rangka memperingati hari lahirnya yang ke-39, Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng menggelar sholawat akbar dengan mengambil tema Ibrahimi untuk negeri. Spirit membangun intelektual muslim yang berperadapan dan berkebangsaan. Kegiatan tersebut digelar pada Jumat malam di ruang terbuka hijau Maron Genteng. Selain itu, juga IAI Ibrahimi Genteng juga memberikan penghargaan kepada 5 zuriah pendiri IAI Ibrahimi Genteng. Dengan mengambil lokasi di ruang terbuka hijau Maron Genteng, Institut Agama Islam IAI Ibrahimi Genteng menggelar sholawat akbar dengan mengambil tema Ibrahimi untuk negeri. Spirit membangun intelektual muslim yang berperadapan dan berkebangsaan yang dihadiri kurang lebih 10.000 jamaah yang datang dari beberapa kabupaten, yakni dari Jember, Tumajang, Situ Bondo, dan juga Bondowoso. Terima kasih telah menonton! 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 Bu Haidori Askandar, mengaku sangat terharu dan juga mengucapkan baik terima kasih karena Institut Anggara Islam Ibrahim masih mengingat dan menghargai para pendiri. Harapannya untuk para penerus dapat meneruskan perjuangan para pendiri untuk membawa IAI Ibrahim di Genteng lebih maju lagi. Kita tidak ingin, ini berhenti sampai di sini, kita ingin semua penerus tetap memberikan nilai kejuangannya baik kepada nadal ulama maupun kepada seluruh umat Islam khususnya dan kepada masyarakat. Semua diharapkan ada perkembangan, ada kemajuan dan peningkatan kemanfaatan buat masyarakat dan umat Islam. Dan itu harapan saya sehingga kami selaku duriah, ikut merasa bangga kepada para pendiri dan kepada para penerus daripada keberadaan Institut Anggara Islam Ibrahim di Genteng Banyuang. Petua Panitia Muhammad Zulfi Ardiansyah menjelaskan, kegiatan ini berawal dari kegiatan suawatan di kampus pada tahun lalu yang mendapat apresiasi dari rektor IAI Ibrahim di Genteng. Dengan berbekal pengalaman tersebut, rektor dan dewan dosen mendukung untuk membuat acara serupa dengan lebih semuanya. Untuk persiapannya kami sangat banyak sekali dan Alhamdulillah untuk seluruh yang ada di tempat acara itu semua sudah diandalkan oleh salah satu manajemen yang ada di Majulis Selawat ini, yakni Majulis Selawat Cukal Aja. Dari itu, dari pihak kampus ingin mengadakan acara selawat ini dengan sangat meriah, juga memperkenal kampus kepada masyarakat sekitar. Untuk harapannya ke depan, jika IAI Ibrahim ini menjadi lebih baik lagi dan semoga tambah bekas. Nama lengkap? Nama lengkap, saya Muhammad Zulfi Ardiansyah. 10.000 jamaah dari berbagai kalangan muslim ini tumprok-blek di RT Hamaron dan bersalawat bersama dengan Majulis Selawat Cukal Aja, bahkan dari ribuan jamaah tersebut hingga meneteskan air mata. Dhani Eka, CTV Banyuang